Ritpin Mas Polda D.I.E. menggelar rapat koordinasi dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP di wilayah hukum Polda pada selasa lalu. Rapat ini dalam rangka mengembangkan industrial security dan meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan anggota satuan pengamanan. Memelihara keamanan dan ketertibaan masyarakat merupakan tugas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dimana dalam pelaksanaannya tugas menjaga harkam tip Mas Polri dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan suakarsa. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Ritpin Mas Polda D.I.E. gelar rapat koordinasi dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan di wilayah hukum Polda D.I.E. pada selasa 20 Agustus 2024. Rekor ini dibuka langsung oleh Wadir Bin Mas Polda D.I.E. AKBP Sulis Tiyono, serta dihadiri oleh Firna Hayu Nindya Marista, sebagai narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu D.I.E., serta EDSR sebagai narasumber dari Brandpreneur Consultant. Ritpin Mas Polda D.I.E. sebagai pembina BUJP terus melakukan kerjasama dalam rangka mengembangkan industrial security dan meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan anggota Satuan Pengamanan atau Satpam. Wadir Bin Mas mengatakan bahwa keberadaan Satpam sudah menjadi kebutuhan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pelaku usaha dan lembaga atau organisasi yang menggunakan jasa anggota Satpam untuk mengamankan lingkungan kerjanya. Wadir Bin Mas menambahkan bahwa penyelenggaraan RAKOR ini adalah menyampaikan informasi dan ilmu pengetahuan baru dari narasumber yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme BUJP dalam pengelolaan perusahaan dan tenaga pengamanan. RAKOR ini diikuti oleh PJ Udit Bin Mas Polda D.I.E., para Kasat Bin Mas Jajaran Polda D.I.E., pimpinan BUJP sebagai peserta RAKOR serta para tamu undangan.